Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Senang sekali kita dapat bertemu lagi pada pagi hari ini Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan yang baik-baik Pada pagi hari ini kita bersyukur dapat mengikuti lagi perseputuan doa pagi Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Allah itu baik Allah itu baik, sungguh baik bagiku Ditunjukkannya kasih setianya Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya Dan seterusnya, saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara dapat mengikuti lagu ini Melah itu baik, sungguh baik bagiku Ditunjukkannya kasih setianya, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya Terima kasih setianya, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku Yang masih setianya, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku Asyik setianya tak pernah berubah Dulu sekarang dan selamanya Ajaikan kuasa dalam namanya Yesus ku luar biasa Yesus ku luar biasa Mari kita berdoa Yesus ku sungguh luar biasa Itulah yang seharusnya kami amini Dan kami imani Di dalam hidup percaya kami Ketika setiap hari kami mengalami Keperkasaan Tuhan Kami mengalami cinta kasih Tuhan Bapak kami mengucap syukur Untuk setiap kasih yang boleh kami alami Untuk setiap cintamu Yang membuat kami dapat menikmati kehidupan kami Pada pagi hari yang baru ini ya Bapak Kami mau sambut kembali cinta kasih Tuhan Seraya belajar Seraya belajar Untuk dapat terus Mengenali diri kami sendiri Dan juga Mengenali Engkau lebih dalam lagi Menguji ulang Cinta kami kepadamu Hari ini Kembali kami akan bersekutu bersama-sama Kami akan menikmati hadirat Tuhan Karena itu ya Bapak Kiranya Engkau menyambut kami Mempersatukan kami Menedukan hati pikiran kami Sehingga Kami dapat menikmati hadirat Tuhan Kami dapat mendengarkan dengan baik Apa yang akan Engkau sabdakan kepada kami Pada pagi hari ini Kami mengucap syukur Untuk setiap pengertian yang baru Yang boleh muncul di dalam kesadaran-kesadaran diri kami Lewat pengalaman kami bersama Tuhan Tetapi juga Lewat setiap sabda Yang boleh kami dengarkan dengan baik Pada pagi hari ini Ketika kami akan mendengarkan Lewat hambamu Biarlah itu semua Berasal dari Tuhan sendiri Kami serahkan Pesekutuan kami Juga pemberitaan firman ini Hanya di dalam kasih dan pimpinanmu saja ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Ia takkan membiarkan kakimu goyah Penjagamu tidak akan terlelap Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel Tuhanlah penjagamu Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang Dan bulan pada waktu malam Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu Dari sekarang sampai selama-lamanya Demikianlah firman Tuhan Sedara-sedara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Pada kira-kira dua minggu yang lalu Saya dengan empat orang teman Seorang pria dan kami bertiga empat wanita Melakukan perjalanan wisata Ke Jawa Tengah Ke daerah Semarang Jogjana sekitarnya Magelang, Ambarawa dan seterusnya Nah, sedara-sedara Di dalam perjalanan itu Ada satu tempat wisata yang kami kunjungi Yaitu yang namanya Dusun Nepal Jadi Dusun Nepal ini adalah sebuah desa Yang terletak di punggung gunung sumbing Jadi untuk pergi ke situ Sedara-sedara memang Jalanan itu lumayan ekstrim Ya, di tempat yang sangat tinggi Konon katanya itu adalah desa yang tertinggi Di Jawa Konon katanya Makanya dinamakan Dusun Nepal Ya, jadi itu ada di wilayah Magelang Ya, yang dekat-dekat juga ke arah Temanggung Sedara-sedara pemandangan di sana indah sekali Ya, seperti biasa kalau dari daerah pegunungan Jadi desa itu mereka tata dengan begitu baik Begitu rapi, bersih Ya, mereka Apa, rumah-rumah Pagar dan semuanya itu dicet dengan Dengan bagus Jadi dari kejauhan itu Bagus sekali Tapi juga, sedara-sedara Di tempat itu juga Kita dapat menikmati kenyamanan Ya, nah jalan menuju ke sana Ada daerah di sekitar situ Itu adalah Kebun Perkebunan sayur Jadi, sedara-sedara Alamnya indah sekali Dari atas ketinggian itu Kita bisa melihat Gunung-gunung yang lain Ya Ada gunung Sinduruk Dan gunung yang lain Yang di sekitar Jawa Tengah Kita bisa melihat Kota-kota kecil di bawahnya Termasuk kota Magelang Kami sebenarnya sudah pernah Pergi ke situ Tetapi Tidak sampai di Dusun ini Baru pertengahan jalan Kami kembali Karena memang Jalan itu cukup ekstrim Nah, kali ini kami mencoba Untuk naik ke tempat itu Sampai ke tujuan Karena Dan al perjalan itu Sudah-sudah Karena Tempat-tempatnya Yang kami lewat itu Bagus Maka pada suatu Kali saya Kami dengan Beberapa teman itu Berhenti Ya, kita berhenti Di sebuah spot Yang Viewnya bagus Ke arah gunung Jadi ketika kami Setelah kami turun Kami menyadari Gang Atau jalan kecil Ke arah Perkebunan Yang kami Apa namanya Taruh mobil itu Menghalangi Kalau ada Truck sayur Atau mungkin Ada orang yang mau keluar Dari Kebun-kebun Di sekitar situ Jadi kami Memudurkan Kendaraan kami Ya, pada waktu itu Memakai mobil Panther Jadi cukup Cukup besar juga Kami keluar dari situ Tapi mungkin Karena Melihat Pemandangan yang Begitu bagus Teman yang menyetir itu Terlalu cepat Dia Apa Membelokkan Posisi mobil itu Sehingga Kemudian mobil itu Menabrak dinding Kebun Ya, jadi tanah Di pinggir kebun itu Dan Posisi Roda mobil itu Agak menggantung Jadi pada waktu Mau dimajukan Mobil itu Tidak bisa sama sekali Kami perempuan Berempat Mendorong Ya, berinisiatif Mendorong Kemudian teman yang Menyetir itu Yang Yang membawa keluar Dari situ Tapi tetap tidak bisa Bergerak pun tidak bisa Pada waktu itu Sudara-sudara Sudah mulai Agak Sudah mulai sore Ya, dan Udara Tidak begitu Mendukung Sebab agak Mendung Dan Gerinis Ya, jadi memang Berbecek di situ Dan agak licin Jadi terus terang Pada waktu itu Kami agak berpikir Ini bagaimana bisa Keluar dari situ Karena tidak ada orang Sama sekali Ya, di pegunungan Tapi sudah-sudara Tidak berapa lama Dari situ Datang Ada motor Dari arah bawah Ya, ada pemuda-pemuda Yang lewat Dengan motornya Dan tanpa kami minta Kemudian mereka berhenti Mereka berhenti Tanya masalah kami Dan Setelah itu Ada beberapa Motor juga Yang datang Mereka kemudian Berinisiatif Menghentikan Ternyata itu Teman-temannya Ya, penduduk Di dusun Nepal itu Ya, mungkin pulang Dari Dari Magelang Ya, pulang dari Kota kecil Di bawah Sudah-sudara Tanpa Bertanya Macam-macam Tanpa Apa namanya Bernegosiasi Atau apa Dengan kami Mereka langsung Memberikan bantuan Ya, jadi teman Yang menyetir itu Disuruh turun Dan mereka bawa Mobilnya Mereka mendorong Kira-kira ada Sepuluh orang Ya, mereka mendorong Mobil kami Dan akhirnya Kemudian Nolos Jadi mobil itu Bisa pada posisi Jalanan Sehingga kami bisa Melanjutkan perjalanan Sudah-sudara Seperti biasa Yang kita lakukan Ya Saya percaya Sudah-sudara juga Melakukan hal yang sama Ketika sudara mengalami ini Ketika ada pertolongan Apa yang kita lakukan Kita berpikir Kemudian memberikan imbalan Jadi pada waktu itu Kami langsung Berinisiatif Untuk menyediakan Sejumlah uang Dan Menurut kami Rumah yang besar Untuk orang di desa Ya Supaya mereka bagi-bagi Tapi apa yang terjadi Sudah-sudara Mereka sama sekali Menolak Mereka menolak Menerima Uang dari kami Betul-betul mereka menolak Padahal kami katakan Dengan ikhlas ya Sebagai Tanda terima kasih Tapi mereka menolak Dan ketika kami Akan berbalik Mereka katakan Lanjutkan saja Mau kemana Kami katakan Mau ke Dusun Nepal Oh silahkan ke atas Tidak terlalu jauh lagi Akhirnya kami melanjutkan Perjalanan Sudah-sudara Dan disana Ya Pemuda-pemuda itu Ada disitu juga Kemudian mereka menjelaskan Kepada kami Bagaimana bisa Pergi ke Spot-spot Yang di Ketinggian Ya Mereka bisa mengantar kami Dengan motor Ya Dan dalam Dan aman Berapa Ongkosnya Ya Dan seterusnya Dan sudut-sudara Tanpa Meng Apa namanya ya Memanfaatkan kami Misalnya Menaik-naikkan harga Tidak Mereka bawa kami Mereka mengantarkan Dengan begitu baik Menjelaskan dengan Begitu baik Sudut-sudara Sudut-sudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Pelajaran apa Yang Paling tidak saya Ya Teman-teman saya Tentu mendapatkan Pelajaran sendiri Saya mendapatkan Pelajaran pada waktu itu Pelajaran apa Yang saya dapatkan Pada waktu itu Yang pertama Yang pertama Pelajarannya adalah Bahwa Pertolongan Tuhan Selalu ada Pada waktu itu Sudut-sudara Kami berpikir Bagaimana caranya Ya bisa keluar Dari sini Tidak ada orang Tetapi Sudut-sudara Apa yang Difirmakan Tuhan Bahwa Dia adalah Penjaga kita Dia adalah Naungan kita Itu terbukti Tuhan datang Tepat pada waktunya Lewat orang-orang itu Memberikan kepada kami Pertolongan Tepat pada waktunya Tuhan Tidak membiarkan Anak-anaknya Ya Di dalam Kesulitan mereka Itu yang Kami alami Pada waktu itu Pelajaran yang kedua Apa sudah-sudara Bahwa Semua Manusia itu Sama Sudut-sudara Semua manusia itu Sama Sebaik dia Suku apapun Agama apapun Sama Sudut-sudara Ada yang Jahat Tetapi Ada orang-orang Ada banyak Orang-orang Yang baik Di dalam Setiap suku Dan agama Apapun Sebab itu Jangan cepat-cepat Berprasangka Buruk Kepada mereka Yang berbeda Dari Kita Jangan cepat-cepat Berprasangka Buruk Sudah-sudara Sudah-sudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Percaya Ya Kepercayaan Yang sungguh-sungguh Kepada Allah Kepada Tuhan Iman Kepada Allah Sebagai Apa namanya Allah yang berkuasa Allah yang penuh kasih Allah yang mencintai Kita Itu Bukan sesuatu Yang sudah ada Dengan sendirinya Di dalam diri kita Tidak Sudah-sudara Ya Tidak Dengan sendirinya Ada di dalam pikiran Dan di dalam hati kita Tidak hadir Begitu saja Di dalam hati Dan pikiran kita Ya Memang Ketika kita Berdiam diri Ya Ketika kita Di dalam perenungan Kita Di dalam kamar Kita Di dalam rumah Kita saja Kesadaran Akan Allah yang berkuasa Itu Sudah-sudara Bisa muncul Di dalam diri kita Ketika kita merenung Ya Tetapi Sudah-sudara Dia akan bertumbuh Dia akan menjadi besar Dia akan menjadi Kuat Berakar Di dalam diri kita Sudah-sudara Ketika kita Beraktifitas Ya Ketika kita Mengalami Semua itu Di dalam Kasih Allah Pertolongan Allah Dan semuanya Kuasa Tuhan itu Di dalam pengalaman-pengalaman Hidup kita Ketika kita Mengalaminya Di dalam berbagai hal Yang kita alam Di dalam hidupan kita Ya Sebab apa Sudah-sudara Sebab ketika kita Beraktifitas Ketika kita Melakukan sesuatu Ya Walaupun di sana Kita akan menemukan Juga banyak Masalah Sudah-sudara Namun di sana juga Kita akan menemukan Pertolongan Tuhan Ya Di sana juga Di dalam hal-hal Itu juga Yang kita lalui Yang kita alami itu Kita akan mengalami Apa yang disebut Sebagai kuasa Tuhan Sebagai mujizat Ya Kalau kita boleh Katakan mujizat Dari Tuhan Kita akan mengalami Pertolongan Tuhan Sudah-sudaran Dikasih Tuhan Yesus Kristus Tidak sedikit Ya Tidak sedikit Orang-orang yang terkungkung Yang terkurung Di dalam kekhawatiran Dan ketakutannya Sekali lagi Terkungkung Terkurung Di dalam kekhawatiran Dan ketakutannya Yang dipikirkan itu Adalah hal Selalu hal-hal Yang menakutkan Hal-hal Yang membuat Kita khawatir Ya Mau berusaha Mau berdagang Misalnya Ya Yang dipikirkan Dari dulu Bagaimana kalau rugi Mau berbagi Kepada orang lain Yang dipikirkan Lebih dulu Bagaimana kalau Dia menipu Bagaimana kalau Ada apa-apa Dia merepotkan saya Datang lagi Datang lagi Mau jalan-jalan Mau berwisata Bagaimana nanti Kalau kita sakit Apalagi pada Zaman pandemi Seperti ini Ya bagaimana Kalau disana Kita kena Covid-19 Dan apa Akhirnya Sudah-sudara Akhirnya Kita tidak Melakukan Apa-apa Kita terkurung Di dalam Ketakutan kita Di dalam Kekuatiran kita Dan Kecurigaan Kita kepada Sesama Kepada Dunia Di sekitar kita Itu Semakin kuat Akhirnya Apa Sudah-sudara Kita tidak Menikmati Umur Yang dikaruniakan Tuhan Kepada kita Kita tidak Menikmati Umur Yang dikaruniakan Tuhan Kepada kita Akhirnya Kita sendiri Menutup Kita sendiri Menutup Peluang-peluang Sukses Yang sebenarnya Disediakan Allah Untuk kita Sudah-sudah Dikasih Tuhan Yesus Kristus Pemasmur Memberi kesaksian Kepada kita Akan Akan Kebesaran Tuhan Akan Pertolongan Tuhan Saya dapat Membayangkan Apa yang digambarkan Oleh pemasmur Di dalam Bacaan itu Aku Melayangkan Pandanganku Aku Melayangkan Mataku Ke Gunung-gunung Dari Manakah Akan datang Pertolonganku Sudah-sudah Kalau pemasmur Kalau orang Israel Orang-orang Di wilayah Timur Tengah Mengatakan Aku Melayangkan Mataku Ke gunung-gunung Itu betul-betul Sudah-sudah Gunung-gunung Batu Pasir Ya Kemana-mana Sejauh Mata kita Memandang Hanya itu Yang bisa kita lihat Kalau dia katakan Dari mana Akan datang Pertolongan Betul-betul Dari mana Akan datang Pertolongan Kalau itu Ada orang yang datang Bisa juga Menyamun Ya Sejauh Mata Memandang Hanya Bukit Jadas Padang Pasir Mungkin Kalau ada Rumput Rumput-rumput Kering Tidak ada Tempat Untuk Bernaung Ya Kalau ada Yang mereka Sebut mungkin Pohon Aras Ya Atau Pohon Pohon Terbantin Ya Pohon-pohon Kecil Sebenarnya Sudah Sudara Kalau kita disini Boleh dikatakan Semak-semak Tetapi Sudah Sudara Pemah semua Mengatakan Pertolonganku Dari Tuhan Dan Mengapa Dia bisa Menyatakan Dengan yakin Dia berbagi Kesaksian Dengan yakin Kepada kita Yang kita bisa Baca kali ini Sudah Sudara Sebab Dia sudah Mengalami Itu Mengalami Berulang-ulang Dan Dia bisa Mengalami Itu Karena Apa Sudah Sudara Karena Dia keluar Dari Rumahnya Dia keluar Dari Ketakutannya Dari Kekuatirannya Untuk Berupaya Untuk mencari Daerah yang Baru Untuk mencari Peluang-peluang Yang Baru Sudah Sudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kesulitan Kesulitan Masalah Masalah Pasti Dia pernah Alami Tetapi Lewat Masalah Lewat Kesulitan Yang dia Alami Disitu Juga Dia menemukan Kuasa Penyertaan Perlindungan Dari Tuhan Sehingga Dengan yakin Dia bisa Mengatakan Tuhan Tuhan Tidak akan Membiarkan Kakinya Goya Sehingga Dia dapat Terus Berjalan Bandan Berjalan Untuk Sampai Kepada Tujuan Sebab itu Sudah Sudara Nikmati Hidup Sudara Nikmati Hidup Sudara Waktu Yang Tuhan Berikan Kepada Sudara Nikmati Sudara Sudara Mulai Kalau Sudara 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 Mulai Lanjutkan Terus Upaya Sudara Untuk Berusaha Mencari Peluang-peluang Pekerjaan Dan seterusnya Peluang-peluang Usaha Jangan Terus Mengurung Diri Di dalam Kekuatiran Di dalam Ketakutan Akan Berbagai Macam Bahaya Sudah Sudara Keluar Dari Situ Lihat Sudara Sudara Di luar Sana Sudara 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 Kita Ada Banyak Sekali Hal-hal Yang Baik Ada Banyak Hal Yang Menyenangkan Yang Indah Untuk Dinikmati Sudara Sudara Ada Banyak Orang Yang Baik Sudara Sudara Problem Masalah Kegagalan Bahkan Sudara Sudara Sangat Sangat Mungkin Kita Hadapi Sangat Sangat Mungkin Kita Alami Sudara Sudara Tetapi Disana Juga Ada Tuhan Yang Menolong Kita Yang Menemani Kita Yang Menjaga Kita Yang Menguatkan Kaki Kita Untuk Berjalan Terus Sudara Jangan Takut Jangan Khawatir Mari Kita Lanjutkan Aktivitas Kita Tuhan Menolong Kita Amin Mari kita Berdoa Kami Berterima kasih Untuk Firman Untuk Mengingatkan Kami Kembali Akan Pertolongan Tuhan Yang Selalu Akan Datang Tepat Pada Waktunya Bapak Kami Muserahkan Diri Kami Masing-Masing Di Dalam Berbagai Keadaan Bagi Kami Yang Sedang Terbaring Sakit Bagi Kami Yang Sedang Dalam Keadaan Yang Lemah Baik Karena Pengulihan Dari Penyakit Atau Karena Usia Yang Lanjut Atau Karena Kelemahan Tubuh Yang Lain Bagi Kami Yang Sedang Terus Berjuang Untuk Dapat Keluar Dari Kemelut Dari Permasalahan Dari Upaya-upaya Untuk Dapat Memenuhi Berbagai Kebutuhan Hidup Bagi Kami Yang Sedang Menghadapi Pertikaian-pertikaian Di Dalam Kehidupan Berumah Tangga Atau Di Dalam Hubungan Antara Teman Sahabat Antara Manusia Kami Mau Berterima Kasih Karena Kami Tahu Bahwa Pada Saatnya Kami Akan Keluar Dari Semua Kemelut Ini Dari Semua Hal Yang Sulit Yang Berat Untuk Kami Hadapi Biarlah Kami Boleh Menjadi Seperti Pemasmur Boleh Bersaksi Kepada Anak Cucu Kami Kepada Orang-orang Yang ada Di sekitar Kami Baik Anak-anak Tuhan Tapi Kepada Sesama Umat Manusia Bahwa Tuhan Baik Tuhan Menjaga Kami Menjaga Anak-anak Tuhan Yang Menyerahkan Diri Kedalam Naungan Cinta Tuhan Kami Bagi Bagi Umat Manusia Pertolongan Tuhan Akan Datang Pertolongan Tuhan Sedang Bahkan Terjadi Bagi Mereka Yang Mengalami Pertikaian Pertikaian Antar Negara Bagi Mereka Yang Sedang Mengalami Kesulitan Kesulitan Karena Bencana Alam Baik Di Indonesia Ini Maupun Di Negeri Negeri Yang Lain Bapak Kami Kami Percaya Bahwa Lewat Gereja Tuhan Lewat Para Hamba Tuhan Ada Semangat Ada Kekuatan Ada Inspirasi Yang Baik Bahkan Ada Kesaksian Tentang Cinta Tuhan Yang Boleh Dibagikan Kepada Kami Warga Gereja Juga Kepada Umat Manusia Pada Umumnya Kami Akan Melanjutkan Aktivitas Kami Pada Hari Kami Memirahkan Baik Kami Secara Pribadi Maupun Keluarga Kami Persekutuan Kami Pergumulan Pergumulan Kami Apa Yang Akan Kami Lakukan Pada Hari Ini Maupun Pada Hari Hari Yang Akan Datang Kami Akan Menjalani Semua Dengan Optimis Sebab Kami Tahu Kami Tidak Sendiri Engkau Bersama Sama Dengan Kami Terima Kasih Untuk Boleh Mengikuti Persekutuan Doa Pagi Bahkan Mendengarkan Firman Pada Hari Kami Naikkan Syukur Kami Kami Menyerahkan Diri Kami Keluarga Kami Semuanya Hanya Dilarang Cinta Tuhan Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Menaikkan Seru Selamat Melanjutkan Aktivitas Sudah Sudara Tuhan Bersama Kita Dan Menolong Kita